Intro Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra Kali ini kita akan mereview produk dari Dong Cheng lagi ya teman-teman Nah bagi kalian yang menanyakan kemarin kepada saya Bang Apakah power tool cordless dari Dong Cheng itu ada yang unit only? Nah ini jawabannya ya teman-teman Ini adalah mesin impact driver cordless 12V Tipenya adalah DCPL04-8 tipe Z Jadi kalau tipe Z berarti hanya unit only Tidak include dengan baterai dan juga chargeran Kemasannya hanya dus biasa seperti ini ya teman-teman Nah ini kabar gembira nih bagi kalian yang ingin menghemat budget Harganya pastinya lebih terjangkau Langsung saja ya kita unboxing Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian Nah disini saya tidak hanya mendatangkan unit impact drivernya saja Tetapi saya juga datangkan baterai beserta chargeran Ini bisa dibeli terpisah di official store-nya Dong Cheng Untuk link pembeliannya sudah saya sertakan pada kolom deskripsi Kita singkirin dulu untuk baterai dan juga chargeran Ini dia untuk unit impact drivernya ya DCPL08 Kemasan produknya ini dus biasa disini ada mereknya Ada tipenya ada gambar dari produknya dan ada beberapa keterangan Untuk spesifikasi dan fitur nanti kita akan bahas secara terpensi Nah sudah teregistrasi K3L ya teman-teman ya Jadi sudah resmi nih masuk ke Indonesia K3L nya sudah terdaftar Langsung saja kita buka Kita keluarkan semua ya biar gak ribet ya Nah disini ada kitab-kitabnya dan ada aksesoris ya Kita dapat bit obeng Bit obeng PH2 Lalu kita dapat bell clip Ini bell clipnya Ini bisa dipasang disini ya nanti ya Nih kurang lebih seperti ini Lalu ada buku petunjuk penggunaan Masih berbahasa Inggris ya teman-teman ya Jadi kalau mau dibaca silahkan gunakan Google Lens Bagi kalian yang tidak mengerti bahasa Inggris seperti saya Nanti langsung diterjemahkan oleh Mbak Google Lalu ini ada kartu garansi Untuk garansinya ini tidak ada beda dengan produk Dongceng yang lain Jadi sama-sama 2 tahun ya Ada 2 lembar Yang satunya harus kalian kirim untuk mendaftarkan garansinya Untuk service center dari Dongceng ada di 17 kota ya Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Klaten, Purwokerto, Surabaya, Jember Dan Pasar, Medan, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Panjang Ujung Panjang lagi Ujung Pandang ya Dan Jayapura Ada di 17 kota Jadi jangan lupa kirim kartu garansinya Untuk mendaftarkan garansi Lalu disini ada Apa nih Brosur ya Wow ini brosur mengenai ekosistem dari baterai 12 voltnya ini ya teman-teman ya Jadi ada berapa nih Ada banyak juga ya ternyata ya Untuk ekosistemnya Ya kita berharap masuk semua ke Indonesia Jadi kalau kalian mau Memelihara ya Memelihara ekosistem dari 12 voltnya Dongceng Ada ekosistemnya jadi lebih enak ya Nah ini dia Untuk unit impact drivernya ya Tidak ada beda dengan yang paket lengkap ya teman-teman ya Jadi bentuknya sama Tidak ada beda Nih Oke itu aja ya Yang kita dapatkan pada paket pembelian Untuk unit impact drivernya Nah ini baterai kita buka gak nih Kita buka aja lah ya Untuk baterainya Ya hanya begini saja ya Nih Lalu untuk chargeran Nah Udah ya udah kosong ya Disini ada buku petunjuk penggunaannya saja disini Udah Itu aja ya Untuk build quality Sebenernya ini sama saja dengan yang paket lengkap ya Tidak ada beda Tetapi gak apa-apa kita bahas aja Biar lebih jelas ya Yang pertama unfill Ini logam ya unfillnya ya teman-teman ya Kokoh Lalu untuk rumah palunya Ini juga adalah logam Coran aluminium Disini ada tulisan BL motor Yang di-print ya Bukan tempelan stiker Jadi kalau kalian krok-krok seperti ini Gak akan hilang ya Finishingnya cat berwarna abu-abu Ini cakep juga ya Rapih Ini BL motor pamer Kalau motornya sudah brushless Lalu pada palunya juga dilapisi dengan grip karet Jadi kalau terjadi slip Tidak langsung kena bodi ya Jadi ada penghalangnya lagi disini Untuk bodi utamanya Ini udah pasti material bahannya adalah plastik ABS yang berkualitas Nih bisa dilihat ya Kita dekatkan nih Detailnya bisa dilihat ya Gak kaleng-kaleng lah Untuk kualitas plastik dari dongceng Untuk mereknya ini di-emboss dongcengnya Pamer lagi ya Sudah teregistrasi K3L ya teman-teman ya Ini cakep nih Lalu di belakangnya ada embosan tulisan brushless lagi Disini ada bumper karetnya Pada bagian belakang Pada bagian samping disini ada sticker disini ya Lalu pada handle-nya ada grip karet juga Ini enak ya grip karetnya Grippy ya teman-teman ya Untuk tingkat finishingnya Rapi sekali Tidak ada yang melebar-lebar Tidak ada yang renggang-renggang Ini adalah kualitas brand global ya Jadi untuk build quality Cakep teman-teman Kita akan lihat Untuk part yang bisa digerakkan Kita pasang baterai dulu ya Kita akan lihat Untuk trigger-nya Apakah responsif atau tidak Trigger-nya responsif sekali ya Untuk forward and reverse Tidak ada masalah Jadi untuk build quality Ini jempolan ya teman-teman ya Untuk fitur yang pertama Unfill-nya masih yang biasa ya Belum quick application Karena di luar sana Sudah ada yang quick application Jadi untuk memasang bit obeng Tidak perlu lagi ditarik-tarik Sementara untuk dongceng ini Masih harus kita tarik Nah Seperti biasa ya Untuk melepas juga tinggal di tarik lagi Gak jadi masalah sebenarnya Lalu disini ada 3 mode Untuk pengaturannya ya Jadi elektronik ya pengaturannya Yang pertama low Yang warna biru Nah ini linear ya Untuk putarannya dia low Dan untuk torsinya juga low Atau yang paling rendah Berikutnya H Warna merah lampunya Ini untuk putaran yang paling kencang Dan torsi yang paling gede Terakhir auto Yang warna hijau Nah ini putarannya akan lambat Terlebih dahulu Untuk penetrasi skrup ya Setelah lubangnya tercipta Atau lubangnya itu terbentuk Maka dia akan langsung Menyesuaikan untuk RPM-nya Ini RPM maksimalnya Sama dengan yang H Jadi sama dengan yang H ya Untuk RPM maksimalnya Lalu disini ada indikator baterai Ada LED light Untuk LED light-nya Belum let shut down ya Jadi langsung mati Apabila kita lepas triggernya Ada forward and reverse Putaran kanan Putaran kiri Dan apabila posisi di tengah Dia akan mengunci trigger Dan terakhir Ada variable speed pada trigger Semakin dalam kita tekan Maka kecepatannya Akan semakin kencang Kita ubah dulu modenya Biar kelihatan ya Jadi itu ya Untuk fiturnya Oke Sekarang kita akan Uji RPM ya Baterainya ini Udah di charge sampai full Lampu indikatornya Sudah berwarna hijau Kita langsung cek RPM Di yang terendah Sampai dengan Yang tertinggi ya Teman-teman ya Kita tes dulu Di low ya Ini mode low Low di angka 1360 RPM Kita akan langsung ke high Untuk high Di angka 3337 RPM Nah ini kita akan Coba juga di mode auto Kita lihat ya Berapa peaknya Atau maksimalnya Ya seperti yang saya katakan Di awal tadi ya Peaknya di angka 3300an juga ya Memang di awal Dia lambat Tetapi pada saat Sudah maksimum Speednya di angka 3300an Untuk uji performa Di sini kita akan Kerja ringan terlebih dahulu Ada skrup 1 inci Di sini ya Kita akan menyekrup Pada media PPC board Karena kerja ringan Kita gunakan Yang low ya Atau yang L Di sini Ya Untuk kerja ringan Torsinya pas ya Teman-teman ya Masuknya pas Tidak berlebihan Enak Sekarang kita akan Menyekrup Menggunakan skrup Dengan panjang 10 cm Kepalanya PH3 Untuk medianya Adalah Kayu Mahoni Untuk modenya Saya menggunakan Mode auto Cepat sekali Cepat sekali Satu lagi ya Tidak ada Tidak ada terasa Tidak ada terasa beda ya Dengan yang paket lengkap Ini sama saja Ini panas Ini panas Hati-hati Skrup 10 cm Masih terlalu mudah Kita naikkan lagi bebannya Ke skrup dengan panjang 13 cm Kepala Hex 13 mm Medianya masih sama Masih menggunakan Mode auto ya Mantep ya Sekarang kita buka Wess Gak ada masalah ya Sekarang kita akan Menggunakan Skrup self-drilling Seperti ini Untuk medianya Adalah siku besi Dengan ketembalan 4 mm Disini saya Menggunakan Mode auto Cepat sekali Cepat sekali Langsung masuk Jelas untuk kerja bajaringan Ini enak sekali ya Oke untuk uji torsi Disini kita akan Coba membuka Ini bau 32 ya Yang pertama saya gunakan torsi Dengan ukuran 150 mm Sudah bunyi ya 150 mm Lalu kita naikkan lagi Di angka 180 mm Nih Sudah bunyi Terakhir 200 mm ya Kita set di angka 200 mm Nih ya 200 mm Oke 150 180 200 Langsung kita gas Ini saya set Di mode High ya Atau yang warna merah Bismillah Oke 150 Cepat sekali ya 180 180 Masih oke 200 mm 200 Masih oke Kita naikkan lagi Nggak nih ya Coba ya Kita naikkan lagi ya Ini kita Eratkan dulu ya Kita eratkan dulu Sedikit Nah Kita akan Coba Di torsi 200 Berapa ya 240 ya Teman-teman ya Pasang dulu 240 240 Nm Kalau bisa Berarti memang Gila ya Nih ya 240 Nm Sudah bunyi ya 240 Nm Apakah Mampu Kalau nggak Mampu ya Wajar Tapi kalau Mampu ya Luar biasa Bismillah 240 Kebuka ya Teman-teman ya Gila Gila ya Setelah kita gunakan tadi Sekarang kita ukur Suhunya ya Berapa titik tertinggi Suhunya 43 40 45 50 ya Pada headnya Di angka 50 derajat Celcius Masih Wajar Hitungannya Sekarang kita Akan uji Torsi Untuk Mengeratkan ya Berapa Nm Untuk torsi Mengeratkannya Nanti kita akan Buka Menggunakan Kunci Moment Kita Eratkan Kita hitung Sampai dengan 10 detik Nih ya Hitung sampai dengan 10 ya teman-teman ya Dalam hati aja Hitungnya Cukup ya 10 detik Sekarang kita Akan Gunakan Kunci Moment Yang pertama Kita akan coba Di angka 80 Nm Kalau langsung Kebuka Berarti ya Memang segitu ya Torsi untuk Mengeratkannya Nih Di angka 80 Nm Kita akan coba Nah Bunyi ya Berarti Lebih Daripada 80 Nm Kita naikkan Ke angka 100 100 Nm Ya Oh 105 aja Langsung Ini ya 105 Nm Bunyi ya Berarti lebih Daripada 105 Nm Kita naikkan Lagi 120 120 Nm 120 Nm Nih Bunyi Lebih dari 120 Nm Ya Kita naikkan Lagi 150 Nm 150 Nm 150 Nm Bunyi juga Kita naikkan lagi 165 ya Nih 165 Nm Apakah Kebuka Oke Kebuka ya Teman-teman ya Torsinya di angka Sekitaran 165 Nm 150 ya Disitu Torsi untuk Mengeratkannya Oke Itu tadi ya Sudah disaksikan Bersama-sama Bagaimana Saya menguras DCPL04-8 Tipe Z Kurang lebih Seperti yang Kalian saksikan Berikutnya Saya akan menceritakan Bagaimana pengalaman Saya menggunakannya Tadi Ini murni Opini Pribadi Kalau kalian punya Pandangan Atau pendapat Yang berbeda Tidak jadi masalah Dituliskan saja Pada kolom komentar Oke Untuk harga Dari DCPL04-8 Ini sangat-sangat Terjangkau Teman-teman Hanya 475 5.000 saja Unit only ya Tidak include Dengan baterai Dan juga chargeran Jadi bagi kalian Yang ingin menghemat Budget Karena sudah punya Baterainya Ya ini adalah Pilihan yang tepat Menurut saya 475.000 Tidak sampai 500.000 Kita dapat Impact driver Dengan kualitas global Seperti ini Ya sudah sangat-sangat Affordable ya Sangat-sangat murah Teman-teman Dan untuk kesimpulan Saya mengenai produk ini Dari segi build quality Fitur Spesifikasi Dan juga untuk performa Ini sama saja Dengan yang paket lengkap Tidak ada beda Tidak ada penurunan Kualitas Jadi semuanya sama Yang pembedanya Adalah paket pembeliannya Saja ya Kalau paket lengkap Kan dapat 2 baterai Dan juga charger Sementara ini Hanya unit only Jadi yang pembedanya Itu saja Selain itu Sama semua Secara kualitas Sama Tidak ada beda Jadi bagi kalian Yang ingin hemat budget Dan juga ingin Membeli produk Tipe Z Ini jangan ragu ya Teman-teman Tidak ada bedanya Dengan yang paket lengkap Garansinya juga sama Garansinya juga 2 tahun Oke teman-teman Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Dituliskan saja pada kolom komentar Saya Putra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton